Tuhan gembalaku yang baik, puji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin, Tuhan sudah nyatakan khususnya bagi GKRI Diasporokopilas. Kilas balik perjalanan GKRI Diasporokopilas, Tuhan rintis pertama kali tanggal 10 Juli tahun 2000 dengan mengangkat visi memuridkan jiwa-jiwa bagi Kristus yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan mengangkat misi berakar, bertumbuh dan berbuah. GKRI Diasporokopilas pertama kali dirintis atas karya Tuhan lewat Bapak Pendeta Yusuf Roni mempercayakan dan mengutus Bapak Pendeta Timotius Asmoro sebagai gembala sidang yang saat itu masih sebagai pos PI. Lalu kemudian pada tahun 2006, GKRI Diasporokopilas didewasakan menjadi gereja lokal dan tetap digembalakan oleh Bapak Pendeta Timotius Asmoro. Dalam perjalanannya, gereja, secara khusus jemaat, banyak menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mulai dari satu dua jiwa, Tuhan tambah-tambahkan sampai kemudian pada hari ini. Di dalam catatan kepala keluarga, kita sudah ada kurang lebih 150 kepala keluarga. Kemudian pengembalaan Bapak Pendeta Timotius Asmoro berakhir pada tanggal 13 Juli tahun 2012 ketika hambanya dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Selanjutnya pengembalaan, Tuhan percayakan kepada Ibu Pendeta Reni Asmoro. Dan seterusnya, pada tahun 2016, pengembalaan dilanjutkan oleh saya sendiri sebagai gembala sidang Pendeta Esther Rorim Pandeng. Sungguh banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada gereja GKRI Diasporokopilas. Dari awal menempati ruko di nomor 5, Tuhan sudah pakai ada satu keluarga, Bapak Setiawan Jogan, untuk meminjamkan ruko dengan gratis kita pakai. Lalu kemudian, Tuhan izinkan kita berpindah ke ruko nomor 22 sampai pada hari ini. Satu kerinduan saya dan tentu menjadi kerinduan kita semua, Tuhan pasti akan nyatakan bagi kita, kita akan punya satu rumah rohani, tempat kita menetap sebagai satu keluarga Allah untuk bertumbuh di dalamnya. Dan biarlah kerinduan ini menjadi kerinduan kita bersama, beban ini menjadi beban kita bersama, untuk kita memiliki satu rumah rohani, disana kita akan beribadah dan terus bertumbuh sampai pada kesudahannya. Sungguh banyak anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan kirim ke gereja, baik sebagai jemaat tetap, baik juga sebagai simpatisan. Sampai pada hari ini, betapa besar kebutuhan gereja, tapi Tuhan nyatakan, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Maka biarlah ini menjadi iman kita bersama, di usia yang ke-17 tahun dan sampai seterusnya, sampai Tuhan memanggil kita semua, gereja ini akan terus berjalan, karena Tuhan adalah gembala kita yang agung. Karena Tuhan adalah kepala gereja kita yang agung. Tuhan memberkati jemaat Gekedias Porokopilas, Tuhan memberkati semua pengurus, Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang setia mendukung pekerjaan Tuhan. Pegang firman, bahwa apa yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maju terus dalam Kristus, beritakan Injil dan jadi terang dimanapun berada. Amin. Shalom. Terima kasih.